Baik Firda dan Rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa kemarin DPW P3 DKI Jakarta telah melakukan wrapping wheel yang berlangsung di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, di mana dalam wrapping wheel tersebut membahas dua agenda, di mana salah satunya P3 DKI Jakarta resmi merekomendasikan Anies Baswedan dan Hofifah maju dalam Pilpres 2024, di mana Anies Baswedan direkomendasikan maksud saya sebagai capres, kemudian Hofifah sendiri direkomendasikan sebagai cawapres, kemudian PLT Ketua DPW P3 DKI Jakarta Farhan mengatakan bahwa Anies Baswedan direkomendasikan untuk menjadi capres ini lantaran Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Riuh politik yang terjadi dua pekan terakhir ini telah banyak menimbulkan kontroversi maupun spekulasi, baik soal koalisi hingga narasi tentang threshold 20% Yang diwacanakan ulang sebagai penghambat terjadinya pertarungan bebas warga negara untuk menjadi seorang presiden dan merubah kondisi politik atau minimal terjadi sirkulasi elit Nama-nama capres yang sudah melalang buana di media sosial dan media mainstream sepertinya mulai sedikit menjadi pemicu keriuhan politik hari-hari ini Terutama dua nama yang menjadi nama sentral capres, Anies Baswedan dan Ganjer Pranowo Bagaimana kita membaca kondisi ini dan merefleksikan ke depan soal nama capres yang akan betul-betul terusung, simak video selengkapnya Hampir dua pekan konstelasi politik 2024 yang ditandai setelah deklarasi capres hasil rekernas partai Nasdem Sepertinya membuat banyak partai politik hanya melakukan wait and see Kenapa tidak? Kita masih belum menemukan satu statement tegas dari banyak partai politik tentang posisi mereka nanti dalam pencalonan presiden Partai politik saat ini hanya saling berbicara normatif atas pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan Narasi tentang kondisi politik saat ini yang sering kita dengar adalah bahwa politik dan komunikasi antar partai politik sungguh sangat cair dan dinamis Statement semacam ini tidak memberikan informasi apa-apa selain kita asumsikan sebagai masih banyak yang belum clear soal pencapresan ini Atau memang seperti yang diduga oleh beberapa pihak Bahwa ada upaya untuk menjegal tiga nama capres yang dianggap merepresentasikan simbol persatuan publik ini nanti ke depan Agar kecerai berayaan tetap dihadirkan untuk mengulang politik 2019 Karena ada pihak yang diuntungkan dari situasi semacam itu Simak video selengkapnya Saudara Ketua Nasdem Aceh, Teku Taufikul Hadi menyatakan bahwa dirinya termasuk yang merekomendasikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden Ini diungkapkannya sesudah bertemu Anies di rumah dinas Gubernur di Menteng, Jakarta Pusat Menurut Taufikul Hadi, Nasdem Aceh merekomendasikan Anies karena dukungan dari masyarakat Dalam pertemuan Taufikul Hadi menyebutkan Anies kembali berterima kasih kepada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh Karena telah memberikannya kesempatan ikut berkompetisi dalam pertarungan kursi calon presiden Kami yang merekomendasikan yang pertama memang Kami yang mengatakan bahwa Pak Anies akan kami bawa sebagai aspirasi kader Aceh dan aspirasi masyarakat Aceh Dan ya aspirasi tersebut telah diterima ternyata oleh DPP Dengan menyebut Anies pada urutan pertama bahkan Jadi kami sudah senang sekali hal tersebut Kalau kita ingin agak sedikit berprasangka baik mungkin Yang terjadi saat ini memang sungguh wet and see yang dilakukan oleh partai politik Kenapa tidak pemutusan yang konkret tentang nama-nama capres saat ini memang mustahil dikukuhkan secara terburu-buru Mengingat bahwa tiga nama yang hadir di publik saat ini adalah nama-nama yang masih menjabat di jabatan masing-masing Di tengah kondisi menunggu nama-nama itu purna dari tugasnya Mungkin partai politik akan lebih terang-terangan dalam memutuskan nama calon presidennya Kita tahu dari Jawa sendiri di tahun ini banyak yang akan purna Mulai gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Tengah, bahkan gubernur Jawa Timur Nama gubernur Jawa Timur Khoviva bisa jadi menjadi variable baru untuk masuk pada bursa capres maupun cawapres Belum lagi dari daerah-daerah lain yang juga akan selesai periodenya tahun ini Jadi, politik pencalonan presiden ini masih akan dinamis ke depan Kami dari Tribun Jakarta ada Nur Indah Farah yang akan memporkannya Silahkan rekan Farah Baik Firda dan rekan tribuners bisa saya sampaikan bahwa kemarin DPW ketiga DKI Jakarta Kita telah melakukan rapim wheel yang berlangsung di Hotel Sofyan Jakarta Pusat di mana dalam rapim wheel tersebut membahas dua agenda di mana salah satunya P3 DKI Jakarta resmi merekomendasikan Anies Baswedan dan Hoviva Maju dalam Pilpres 2024 di mana Anies Baswedan ditetapkan direkomendasikan Maksud saya sebagai capres Kemudian Hoviva sendiri direkomendasikan sebagai cawapres Kemudian PLT Ketua DPW P3 DKI Jakarta Farhan mengatakan bahwa Anies Baswedan direkomendasikan untuk menjadi cawapres ini Lantaran dinilainya dapat menjadi titik temu revolusi mental dan revolusi ahlak Kemudian Anies Baswedan sendiri dianggapnya memiliki prestasi yang cukup baik selama ini dalam memimpin Jakarta atau menjadi kepala daerah Kemudian ada pun Anies Baswedan sendiri dikatakannya atau direkomendasikannya menjadi capres Lantaran kedekatannya dengan Kiai, Ulama, dan para habib Sekarang kita bisa mencoba membuat skema politik ke depan Kalau dianggap satu-satunya partai saat ini yang kuat secara threshold adalah PDIP Kemungkinan besar PDIP akan bermain dengan calon dari kadernya sendiri untuk diajukan dengan pencarian wakil yang tentu sudah kuat KIB sebagai koalisi yang sudah cukup thresholdnya belum menentukan capresnya siapa Gerindra dan PKB yang ingin menyatukan aspek nasionalis dan kaum religius juga masih belum terlalu tegas mengusung nama Maka capres Anies Baswedan yang saat ini masih dipegang oleh Nasdem Harusnya segera berkoalisi dengan PKS dan Demokrat Tiga partai ini sudah cukup thresholdnya untuk mengajukan sendiri capres yang akan diusungnya Tinggal urusan kontrak politik di bawah meja yang harus segera dituntaskan Tentu kalau itu sungguh terjadi formatnya adalah Anies Baswedan dan AHY Di sisi lain ada variabel pejabat-pejabat gubernur lain yang juga akan menjadi penentu perubahan dalam peta politik pencapresan nanti Sebut Hoviva sebagai gubernur Jawa Timur Dengan basis dukungan dari Fatayat, NU yang alirannya ke para pesantren-pesantren kecil Tapi masif dan militan secara suara di Jawa Timur Akan menjadi sorotan tersendiri bagi partai politik yang belum memutuskan nama capres dan cowapresnya Kalau kita asumsikan bahwa Hoviva adalah segaris dengan Gusdur Maka kemungkinan ada irisan suara PKB yang mengarah ke Hoviva yang berbasis pada orang-orang Gusdur Secara suara Hoviva sangat menguntungkan untuk merebut suara Jawa Timur Tetapi kembali lagi, kondisi ini masih dinamis Kita tidak bisa melihat secara gamblang tentang apa-apa yang terjadi ke depan Hasil surveilit Bangkopas pada Oktober 2021 Gajar Pranowo berada di posisi kedua dengan angka 13,9% Diikuti dengan Anies Baswedan dengan 9,6% Dan Rituan Kamil berada di posisi keempat di 5,1% Sementara itu, carta politika Indonesia dalam survei yang dirilis pada Juli lalu mencatat Gajar Pranowo berada di posisi pertama dengan 16,2% Sementara Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 14,6% Diikuti Rituan Kamil di angka 5,4% Jumlah nama lain turut muncul di kedua survei ini Semisal Menteri Pertahanan Prabowo Sebianto Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Yang paling penting saat ini adalah Publik harus mulai merubah mindset berpikir tentang Capres dan Cawapres ke depan Kita harus belajar dari masa lalu di Pilpres 2019 Karena keterbelahan sosial dan amuk sosial cukup besar terjadi saat itu Diharapkan politik 2024 ini harus menjadi momentum bagi publik untuk berani mendesak Mari kita jadikan ruang-ruang partai politik bertumpuk dengan kehendak dan opini publik Agar politik di tahun 2024 sesuai dengan kehendak publik Dan juga lebih menciptakan kedamaian dalam iklim kepolitikan kita Itu dulu untuk video kali ini Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe kawan Terima kasih dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton